Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Rizky Krebermania Indonesia Di video kali ini saya mau menjelaskan Tentang komen-komen Atau teman-teman di Di pedalaman Bang gimana sih caranya Agar kepiting itu Bisa Tahan Atau daya tahannya tetap stabil Atau sampai Jakarta Masih segar Setelah tiba di Jakarta Tidak loyok dan tidak mati sampai Jakarta Nah saya akan menginformasikan kepada teman-teman yang ada di lokasi Yang ada di pedalaman Bagaimana sih caranya kepiting bakau bisa tahan Ini loh teman-teman Kepiting itu kan sama Seperti halnya ikan Walaupun Kepiting bisa hidup di darat Tetap dia butuh minum Butuh penyegaran Karena dia mempunyai insang Di dalam batas penutupan Nah Untuk menghilangkan dihidrasi tentang kepiting Jadi saya akan menginformasikan Kepada teman-teman di pedalaman Tolong dibuatkan kolam seperti ini Nah ini kolam untuk penyegaran teman-teman Jadi kalau Kalau kepiting Di pedalaman ada kolam seperti ini Jadi kepiting setelah ditangkap Bisa langsung diminumkan Dikasih penyegaran Agar daya tahannya kembali pulih Seperti itu Jadi tidak dehidrasi Nah Karena kalau kepiting di pedalaman Kebanyakan tidak disegarkan Tidak dikasih penyegaran Dalam arti tidak ada penangkaran kolam seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Ini kolam saya di Jakarta Ini walaupun satu kolam Untuk barang 20 box 500 kg sampai 700 kg masih bisa tampung Karena penyegaran itu waktunya Kurang lebih 30 sampai 1 jam Jadi bergantian walaupun barang banyak Meminumkan kepitingnya Secara bergantian di belakang-belakang Nah Saya akan menjelaskan Kolam apa yang saya pakai Nah saya pakai kolam dari fiber Teman-teman Jadi kalau teman-teman di pedalaman Yang mempunyai modal yang minim Tapi ingin penghasilannya atau kepitingnya Tetap sehat Tetap sehat bugar Terpaksa Tetap teman-teman harus bikin kolam seperti ini Ini penting Karena untuk penyegaran kepiting itu sendiri Jadi kepiting setelah diminumkan 30 menit atau sampai 1 jam Itu kepiting bisa bugar kembali Begitu teman-teman Saya modalnya dari fiber Ini bisa teman-teman lihat ya Nah ini bisa teman-teman lihat Ini kolamnya dari fiber Ini dari fiber Dengan Satu pompa saja Ini pompa air atin Karena airnya kan air atin Nah ini Lebarnya Kurang lebih ya Kurang lebih cuman Satu setah meter Dan panjang dua meteran lah Dua meter lebih sedikit Nah maksud saya begini Teman-teman bikin penangkaran seperti ini Kolam seperti ini Walaupun Bentuknya kecil Tapi seenggaknya teman-teman Bisa Apa ya Bisa membuat kepiting itu menjadi segar kembali Setelah ditangkap Seperti itu Jadi Barang-barang yang dikirim untuk ke Jakarta Sehat kembali Gak sampai mati sampai Jakarta Begitu teman-teman Nah kalau Masalah penyaringan Saya simple Ini penyaringan Untuk Untuk penyaringan air Agar bersih kembali Saya Buat dari perahor Nah ini Kebetulan penyaringannya Sedang tidak dipasang Nah Satu penyaringan Satu pompa Nah ini pompa yang digunakan untuk penyaringan Nah Bentuknya seperti ini Teman-teman Jadi Ini air dari bawah Disedot oleh pompa ini Naik ke atas Disalurkan seperti ini Nah Disaring di dalamnya ini ada Batu karang Ada busa Batu karang Batu karang Busa Batu karang Busa Batu karang Busa Terus sampai atas Lalu dialirkan ke samping Nah Lalu dialirkan ke samping Seperti ini Nah Dialirkan Sama Pralon yang satunya Berisi Batu karang Busa Batu karang Busa Batu karang Busa Sampai air Bisa mengalir Disini Begitu teman-teman Nah Ini saya nyalakan Penyaringan untuk Air Supaya Besi kembali Setelah kepiting Sudah Beres semua Contohnya hari ini Umpamanya Mau melakukan penyegaran kepiting Di kolam ini Nah Setelah itu baru Kita pasang pompa Baru Memulai penyaringan air Agar besi kembali Nah ini Yang dipasang Hanya pompa Untuk sirkulasi Gunanya apa Di kolam ini Dipasang Pralon Seperti ini Ini gunanya Untuk Semprotan Menghasilkan Oksigen Jadi Di dalam air ini Kepiting 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 Bisa menghirup Oksigen Karena Ada semburan Air seperti ini Nah Kalau Seumpamanya Kolam Hanya Persegi Seperti ini Tidak ada Sirkulasi airnya Tetap saja Kepiting Tidak Menghirup Oksigen Dia Akan mati Walaupun Kepiting itu Disegarkan Di air Tapi Kalau tidak ada Sirkulasi Seperti ini Kepitingnya Bakal mati Begitu Teman-teman Kalau Untuk Di Pedalaman Kalau Seumpamanya Kolam Seperti ini Mahal Harganya Teman-teman Bisa Buat Alakadarnya Menggunakan Terpal Jadi Teman-teman Di Pedalaman Dibikin Pakai Kayu Seperti ini Dibuatkan Persegi Empat Seperti ini Lalu Di dalamnya Dilapisi Koran Eh Koran Salah Apa Terpal Di dalamnya Baru Teman-teman Lapiskan Terpal Begitu Jadi Tidak bocor Gunanya Maksudnya Terpalnya Jadi Supaya Air Tidak Tidak Bocor Seperti itu Tapi Bila mana Ada fiber Ya lebih baik Karena Awet Fiber ini Lumayan Awet Teman-teman Nah itu Gunanya Kenapa sih bang Dibuat Kolam Kecil Seperti ini Ya ini Gunanya Untuk Penyegaran Kepiting Jadi Di pedalaman Kalau Ada kolam Seperti ini Pasti Komoditi Kepitingnya Sehat-sehat Kuat Bila mana Mau dikirim Sampai Jakarta Tidak Banyak Mati Dan Tidak Lemas Kepitingnya Oke Terima kasih Sekian video Dari saya Bila mana Teman-teman Suka Tolong Share Bagikan ke Teman-teman Agar Teman-teman Di pedalaman Tau tentang Informasi ini Bahwa kita Bahwa kita Sebagai nelayan Supaya Tau Tentang Bagaimana Cara Penangkaran Kepiting yang Baik Atau Perawatan Kepiting yang Baik Jangan lupa Kepiting Diminumkan Atau direndam Di dalam kolam Seperti ini Selama 30 menit Atau Sampai 1 jam Jadi Tidak baik Kalau Terlalu lama Dan tidak baik juga Kalau Hanya sebentar saja Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih